Halo Om dan Tante, selamat datang lagi di channel saya Kali ini saya mau memberi tips tentang cara menghindari penipuan di Bukalapak Seharusnya sama Markatplus ya, tapi ini khususnya di Bukalapak Simak videonya Karena sekarang itu penipuannya lumayan banyak Banyak laporan di konten saya Nah begini cara mengatasi penipuan Nah angkanya cara menghindarinya sebelum itu saya kasih tip ya Yang pertama itu sebelum kita membeli barang Harus kita pastikan dulu barangnya Yang pertama kita lihat ulasannya Ulasannya sudah bintang berapa Terus penjualannya sudah banyak atau belum Nah itu Nah biasanya di Bugalapak itu Biasanya para penipu ini Itu mengirimkan link pising kepada kita Contohnya kita dikasih chat sama penipu ya Misal itu pengaku sebagai atas nama Bugalapak Nah itu mereka mengasih link sendiri Nah itu jangan kalian klik Nah itu yang pertama Yang kedua Biasanya itu mereka menelpon pembeli Nah menelpon pembeli Misalnya seperti ini Kalian beli di lapaknya dia Itu ada barangnya juga Terus disuruh membatalkan Membatalkan nanti kalian ditelepon sama si penipu ini Setelah menelpon tadi Mereka transaksi di akun lain Ke akun yang lain lagi Nah dia ini suruh mentransfer ke rekening Bugalapak Tapi kodenya Kode transaksinya berbeda Biasanya seperti itu ya Nah itu yang kedua Yang ketiga Terus membatalkan pesanan Ini hampir sama yang kedua tadi menelpon Terus membatalkan pesanan Dia tadi bisa meminta Mentransfer Bisa juga meminta kode OTP Dia mengaku sebagai timnya Bugalapak Nah Bagi kalian yang baru membeli di Bugalapak Sebaiknya hindari tadi ya Kalau ada yang pihak yang menelpon Atau menyebarkan link pising di chat Bugalapak Hindari aja gak apa-apa Terus ada lagi Ini Tadi saya ada curhatan juga Dia itu biasanya Disuruh menerima dulu barangnya Nah barangnya diterima Tetapi gak dikirim-kirim Akhirnya Disuruh Pembeli tadi disuruh menerima ya Diterima Jadinya Ya itu tadi Langkah-langkah untuk Mengatasinya Bagaimana langkah-langkah mengatasinya Yang pertama Hindari link pising tadi Nah Tadi sudah dikirim link pisingnya Langsung aja Tidak usah di klik aja Dibiarkan aja Langkah lebih baik Dilaporkan link pisingnya Dilaporkan Misalnya di klik toko Tokonya dilaporkan Gitu ya Yang kedua Jangan digubris Jika mereka mengatasnamakan Bugalapak Di pesan tadi Saya sudah ingatkan Itu mereka mengatasnamakan Bugalapak Bisa CS Bugalapak Bisa hadiah Bugalapak Bisa HOT Bugalapak Administrator Bugalapak Bisa Biasanya diatas itu Ada tulisannya Ya ada tulisannya Ada centangannya Resmi dari Bugalapak Itu kalau yang dari Bugalapak yang sendiri ya Gitu Yang ketiga Jangan Confirm pesanan Sebelum barang diterima Ya Jangan di confirm pesanan Sebelum barang diterima Itu maksudnya nanti kalau di confirm Ya nanti wangnya tidak kembali ya Karena itu Menurut Bugalapak itu Transaksinya sudah selesai Gitu Yang keempat Jangan kasih OTP Ke semua orang Itu yang keempat Kode OTP itu Sangat Rahasia Jangan dikasihkan sama Seorang lain lah pokoknya Walaupun itu Yang punya Bugalapak sendiri Jangan dikasihkan Yang keenam Jangan terpacu Harga murah Nah Untuk yang keenam ini Jangan terpacu Harga murah Misalnya Kemarin ini Dikutuk sendiri Itu ada Kasus Dia beli Iphone Iphone itu kan harganya Di atas 15 juta Kalau disini itu Kalau di Bugalapak Kemarin ada harganya 10 juta Nah itu belum ada Ulasannya Belum ada bintangnya Nah jadi Yang pertama itu Dikirim Bengkaan kayu Nah yang pertama Yang kedua Dikirim Kertas-kertas saja Nah Waktu itu Dia ditelepon Disuruh Ditelepon sama Penipu tadi ya Ditelepon Disuruh konfirmasi Tapi akhirnya Nggak mau Dia masuk ke komplain Ya Untung Laporan ke saya Saya laporan ke tim ya Laporan ke tim Akhirnya Uang Kurang lebih 10 juta itu Bisa kembali Itu kasus yang pertama Terus kasus yang kedua Kemarin Lapor di akun youtube Saya juga ada Itu malah 12 juta Beli laptop Kalau nggak salah ya Tapi karena Orangnya Yang mungkin Gimana ya Oh udah ditelepon Kode OTP nya Dikasihkan sama Penipu tadi Dan akhirnya Uangnya Uangnya nggak cair Tapi dibeli Dibuat beli Pulsa Buat beli barang Dan lain-lain Seperti itu Nah Menurut saya Itu sih Dari saya Jika ada pertanyaan Mampu saran Jangan lupa Di Komen di bawah ya Terus lagi Dari saya Tips nya Kalau beli barang Dilihat dulu Ulasan Gitu Sampai jumpa Di konten selanjutnya Bukalapa